Mah itu berarti ada masalah pada tukang, jadi sering perih atau sering bega Kalau misalnya GERD atau asam lambung yang kita naik sampai ke tenggorokan itu namanya sudah kategori asam lambung atau GERD Jadi berbeda, kalau yang mah biasa sih, kalau misalnya sudah makan proma ataupun milanta itu sudah sembuh Kalau kita yang asam lambung atau sudah mengarah ke GERD itu penyembuhannya luar biasa banget Ada juga yang bertanya, bun kira-kira bisa sembuh nggak sih kalau misalnya sudah kena GERD, ya kalau menurut aku sih Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah di video kali ini aku akan jawab lagi pertanyaan dari kalian yang sudah banyak banget yang nge-DM aku dan juga Whatsapp Bun, kalau kita penderita asam lambung boleh nggak sih makan kue lebaran atau kue kering seperti nastar, kestanggal keju, sagu keju dan lain-lain sebagainya Aku itu suka banget bun, boleh nggak sih kira-kira Nah lagi-lain aku mengingatkan ke kalian kalau aku itu bukan dokter, silahkan tanyakan ke dokter Tapi disini aku bakal share sesuai dengan pengalaman aku dan sesuai dengan hasil konsultasi aku ya Nah jadi ada beberapa pantangan bagi kita yang menderita penyakit mah, asam lambung, GERD Jadi ada beberapa hal Nah seperti yang asam-asam, kemudian yang pedas, yang kecut, yang manis-banis juga tidak boleh berlebihan Kemudian tepung-tepungan juga tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi kalau misalnya lagi kambuh atau lagi kumat asam lambungnya Nah di video kali ini aku sudah ada nastar ya, wah enak banget Aku pun suka banget nastar ya, karena dari sejak kecil orang tua kami itu selalu bikin nastar Nah ini dia guys, ini aku punya nastar, kemudian juga ada sagu keju Ini aku sudah punya dari Adzkiya Snack and Cookies Nah ini langganan aku setiap lebaran, karena nastarnya itu enak banget ya Berasa, nenasnya juga enak, tidak terlalu asam, pokoknya enak Dan ini adalah yang bestseller, itu adalah sagu keju Ini cepat habis, dan harganya itu sangat-sangat terjangkau ya Untuk satuannya ini harganya Rp55.000 sampai dengan Rp70.000, murah banget kan Aku tuh suka banget nastar, tapi sejak aku kena asam lambung, aku gak berani lagi makan yang namanya nastar Karena kenapa? Nastar ini dari selainya aja ada nenasnya, itu asam Meskipun sudah jadiin selai, itu tetap aja ada asam-asamnya, meskipun ada manis-manisnya Jadi aku tuh gak berani kalau misalnya konsumsi nastar Apalagi posisi lambung aku, misalnya posisi lambung aku ini lagi tidak baik-baik saja Apalagi kalau misalnya lagi perih, atau misalnya sering begah ya Atau misalnya suka kemung, itu aku gak berani makan nastar Jadi mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan kalian Kenapa sih bun gak bisa, ini kan gak pedas misalnya Karena ini juga bahan-bahannya terbuat dari tepung Tepung juga kita bisa kurangi Kalau misalnya yang kreatif, boleh membuat nastar dari gandum, misalnya itu boleh ya Atau dari tepung kedelai, itu boleh Tapi lagi dulu aku gak mau nyoba Karena juga mengandung bahan-bahan yang lainnya ya Seperti butter, apa sih Kemudian margarin yang berlebihan juga gak boleh Kalau misalnya kita gunakan atau kita makan Nastar ini kan ada takaran-takarannya tertentu Kalau misalnya kita sesuai takaran asam lambung, itu gak bakalan enak Mungkin rasanya juga bakal beda ya Jadi aku sehingga memutuskan untuk tidak mengkonsumsi nastar Kalau misalnya kondisi atau misalnya keadaan lambung aku masih belum baik Kalau untuk lebaran kali ini aku gak tau ya Aku sih sebenarnya masih trauma banget dengan yang namanya asam lambung Tapi kalau aku merasa sudah sembuh Insya Allah nanti mungkin aku akan coba 1 atau 2 biji ya biar gak ngiler Kemudian selain butter juga biasanya terbuat ya Atau kue kacang-kacangan itu juga kalau bisa dikurangi ya Karena yang namanya kacang-kacangan juga kurang bagus untuk asam lambung ya Karena itu bisa memicu asam lambung kita naik ya Seperti mah ya Apa sih perbedaan mah dengan lambung? Kalau misalnya mah itu berarti ada masalah pada tukang ya Jadi sering terih ya Atau sering begang Kalau misalnya GERD ya atau asam lambung kita naik Itu sampai ke daerah belakang ke tenggorokan Itu namanya sudah kategori asam lambung atau GERD Ya jadi berbeda Kalau yang mah biasa sih Kalau misalnya sudah makan Roma Roma ataupun Milanta itu sudah sembuh Kalau kita yang asam lambung atau sudah mengarah ke GERD Itu penyembuhannya luar biasa banget Gampang-gampang susah ya Ada juga yang bertanya Bun kira-kira bisa semua gak sih kalau misalnya sudah kena GERD Ya kalau menurut aku sih gak ada yang mustahil ya Karena semua penyakit itu ada obatnya Karena penyakit itu datangnya dari Allah Dan juga yang menyembuhkan hanya dari Allah Jadi gak ada salahnya kalau kita mau berusaha intiar ya Intinya kita berusaha dan berdoa Jadi untuk nastar Buat kalian yang saat ini lagi berjuang Untuk mencapai kesembuhan Jangan dulu dicoba deh ya Apalagi yang coklat-coklat Yang kacang-kacangan Karena ini mengandung butter juga ya Kemudian mengandung krim-krim itu juga jangan deh ya Dikurangi dulu Jadi nanti aku bakal Nantikan video aku Aku bakal kasih lihat ya Atau aku bakal memperlihatkan ke kalian Kue lebaran ya atau kue kering apa sih yang cocok buat kita Banyak kita sama lambung Insya Allah nanti kalau misalnya kuenya Atau kue keringnya sudah ada atau produknya sudah ada Aku bakal langsung review Nah bagaimana dengan putri salju Ini putri salju ini kan tidak ada asam-asamnya ya Atau tidak ada selenya Karena selenya Karena selenya itu dikenal dengan yang namanya Denas Itu asam Ya kalau menurut aku sih putri salju Gak jauh beda Meskipun dia menggunakan gula pasir Atau gula manis Tetap aja dia menggunakan tepung Kalau kalian penasaran boleh dicobalah 1-2 biji ya Kalau misalnya kalian ngiler Tapi jangan banyak-banyak ya Lagi-lagi yang berlebihan itu gak bagus teman-teman Jadi boleh dicoba Tapi karena ingin mengandung tepung ya Jadi dikurangin deh kalau misalnya kalian pengen banget Cobain 1-2 biji Jangan dipaksakan Karena kalau misalnya udah kambuh itu luar biasa Bisa 2-3 hari atau bahkan berhari-hari Karena aku udah pernah ngalamin Jadi buat kalian yang sering nanya Pertanyaan-pertanyaan kalian itu Aku pernah ngalamin Jadi Aku tuh share sesuai dengan aku Walami Jangan mengada-ngada ya Makanya Semenjak aku kena asam lambung kurang lebih 2 tahun Aku tuh gak pernah nyobain yang namanya Nasar Aku pernah pun pasti kambuh lagi-kambuh lagi Karena aku tuh gak mau ngambil resiko Aku tuh trauma dengan yang namanya Gert ya Apalagi serangan paniknya datang Apalagi kalau misalnya kalian memaksakan Makan Naspar Ataupun Tuakering di momen lobaran Orang-orang lagi berbahagia dengan keluarga Kalau lambung kalian kambuh kan Sama saja ya Jadi mendingan gak usah deh merusak kebahagiaan kalian Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang pantangan dari asam lambung Semoga bermanfaat ya video kali ini Dan kalian merasa lembungnya masih belum baik Ya Oke teman-teman ya Cukup sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya Adip padan bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Bye